Intro Anggota DPR RI Muhtarudin menilai pelibatan pihak swasta dalam program vaksinasi corona belum mendesak direalisasikan segera. Muhtarudin mengatakan pihak swasta yang ingin dilibatkan dalam mendistribusikan vaksin perlu didukung, namun pelibatannya harus secara bertahap. Jika pihak swasta dilibatkan sejak tahap pertama vaksinasi, dikhawatirkan distribusinya tidak terkontrol, serta adanya potensi persaingan harga yang tidak rasional. Pemerintah disarankan fokus pada pelaksanaan vaksinasi tahap awal agar berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Nanti, jika memang ini sudah terbentuk herd immunity dan perlu lagi vaksinasi-vaksinasi berikutnya terhadap lanjutan, kan bebas saja buka saja untuk swasta sebesar-besarnya. Dan dibuka saja seluruhnya, mau merek apapun. Mau Sinovac, mau Pfizer, atau apapun yang lainnya silahkan. Sejauh memang vaksin tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah mendapat izin edar dari Bepom. Anggota DPR RI Muhtarudin juga menanggapi wacana vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Hal itu dinilai memungkinkan, namun pengaturannya harus dibuat secara jelas oleh pemerintah. Sejauh sudah dapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Bepom sudah mengeluarkan izin edarnya, artinya ini sudah aman dan berhasil, ya silahkan. Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan, pemerintah memberi akses vaksin corona mandiri untuk swasta. Hal ini dinilai mampu mendorong percepatan vaksinasi nasional dan meringankan beban APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.